Kalau tiga kali saja sudah mulai matikan Ini tidak usah panjat Terus kita semasa satu tahun Hanya diberikan dua kali saja Per enam bulan sekali Ayo kita kembali ke organik Halo bersama saya Formulator di Cepemak Nur Sembada Kupuk organik yang ada di Desa Wawo Kolaka Utara Solusi Tendara Saya juga ditanya sama teman-teman kita Yang budidaya Coklat, cengkeh Dan tanaman keras yang lain termasuk kopi Atau durian Kalau untuk cengkeh kita sering temukan Untuk di Sulawesi khususnya Mati ranting ya Itu Bisa dibilang Sangat-sangat mengganggu sekali Karena baru Panen Dua-tiga kali saja sudah mulai mati ranting Begitu dia mati total Kita gali, kita Regenerasi lagi dan kita butuh waktu lagi Akhirnya Sangat menyita waktu kita Nah Kami dari Cepemak Nur Sembada Perusahaan Kupuk Organik Kami sudah menemukan formula Khusus untuk cengkeh juga Jadi bagi saudara-saudara sekalian Yang mempunyai Kebun cengkeh Yang sampai hari ini tidak mampu Atau tidak teratasi dengan mati ranting Ayo cobalah produk kita Karena produk kita itu ada dua item Untuk cengkeh Jadi cara penggunaannya Pertama itu adalah kita menggunakan amino dulu Aminoplus kita itu Per satu liternya Itu bisa dicampur dengan 100 liter air Dan digunakan untuk 50 pohon Jadi satu pohonnya Itu menggunakan 2 liter air Dari satu liter dicampur 100 liter air Habis itu Dari 100 liter air itu Kita Kocorkan saja Di sekeliling Pohon cengkeh kita Jadi kita tidak usah panjat Terus kita semprot dan lain sebagainya Oh enggak Karena kita menciptakan teknologi Tepat guna Agar petani kita itu lebih digampangkan Lebih dimudahkan Cara kerjanya Kan repot juga Waktu kita itu harus Mempunyai pohon cengkeh 50 Terus kita satu-satu harus panjat ke atas Terus kita melakukan penyemprotan Dan ini enggak Kita cukup kocorkan saja Kurang lebih sekitar 1 meter Dari Pohon itu cukup kita keliling saja Kita siramkan Kita kocorkan Sebanyak 2 liter Setelah kita melakukan penyiraman amino Satu minggu kemudian Kita memberikan ZK Plus Ada produk kedua kita Ada ZK Plus Itu adalah pupuk kalium Yang satu itu Amino itu adalah untuk mengurai tanah Setelah memberikan itu Per satu bulan ke depan Setiap bulannya Itu hanya membutuhkan Satu kali penyiraman saja Dan itu pun hanya ZK Tidak menggunakan amino lagi Biasanya Menurut pengalaman kita Yang sudah kita demo juga Di daerah Kolaka Utara Khususnya di desa Wawo Dan sekitarnya itu Hanya butuh waktu 3 minggu saja Itu sudah kelihatan Itu pun paling lama 3 minggu Munculnya tunas-tunas baru Pohonnya kelihatan lebih segar Dan lain sebagainya Jadi kalau kita Misalnya Secara rutin Per bulan satu kali Kita memberikan ZK Terus amino nya itu satu tahun Hanya memberikan Hanya diberikan dua kali saja Per enam bulan sekali Itu Hasilnya luar biasa Tidak hanya dia sembuh dari mati ranting Tapi juga nanti Waktu Musim Berbunga Bunga cengke Itu juga ada Hasilnya Dan itu biasanya selalu Memuaskan Nah ini biasanya khususnya Untuk cengke Untuk coklat juga Kurang lebih Seperti itu juga Menggunakan amino Dan ZK Itu juga dengan Tanaman kopi Durian dan lain sebagainya Kita menggunakan amino Itu satu liter nya Bisa untuk 50 pohon Kita campurkan ke 100 liter air Habis itu cukup kita Kocorkan saja Setelah kita kocorkan Satu minggu kemudian Kita baru memberikan ZK ZK plus Hasilnya Bapak-bapak bisa saksikan sendiri Kita Sudah melakukan Demplot Percobaan juga Untuk di Desa Wawo dan sekitarnya itu Selalu memuaskan Jadi Saya berharap Ayo Kita kembali ke organik Menggunakan Pukup organik Yang sudah berteknologi tinggi Dan Kami tunggu Saudara-saudara sekalian Bapak-bapak sekalian Pengusaha-pengusaha Cengkeh, coklat, durian, dan lain sebagainya Ayo Gunakanlah produk kita Kalau yang Buahnya kurang manis Sama Pak Kalau untuk Buah Misalnya sekarang ada Buah durian Iya yang kurang manis Buah durian yang kurang manis Dan lain sebagainya Dia mungkin berbuah Yang jadi masalah itu Sekarang Kekurangan unsur kalium Kalium itu selalu Berbicara tentang Sebuah Cita rasa Dari aroma Manis Dan rasa Jadi kalau misalnya Durian-durian kita itu Sekarang sudah berbuah lebat Tapi Rasanya tawar Itu menandakan Dia kekurangan kalium Dan Tetap Tetap kita anjurkan Menggunakan Amino dulu Baru JK Soalnya kalau tanahnya itu Sudah terurai Otomatis semua perakaran itu Bisa menyerap unsur hara Yang akan kita belikan selanjutnya Termasuk JK plus Yang kita Berikan di sesion kedua Nanti Karena nanti Bapak akan saksikan sendiri Bapak akan lihat Ini juga Setelah menggunakan Amino dan JK Yang durian yang tadinya itu Sudah berbuah Dan tidak manis Tawar Tidak ada aromanya Setelah menggunakan Secara rutin Bapak akan lihat Hasilnya akan luar biasa Jadi Tetaplah Percaya Kalau Lebih baik Kita menggunakan Organik Daripada kita Menggunakan Keputu kimia Ayo kita Sama-sama kembali Ke organik Untuk masa depan Anak hidup kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih